Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan belajar memodifikasi suara beep buzzer yang biasanya Cuma beep panjang bila dihubungkan ke lagi Seperti ini Kita akan memodifikasinya suaranya menjadi seperti suara alarm seperti ini Ini biasanya bisa di aplikasikan ke apa saja Terutama untuk rangkaian delay yang kita rakit pada saklar sentuk pada video saya sebelumnya Untuk komponen cukup simple karena cuma beberapa komponen Yang pertama satu buah relay 5 pin yang 12 volt karena kita akan aplikasikan ke motor Jadi kita menggunakan relay yang 12 volt 5 pin seperti ini Kemudian elko ini menggunakan satu saja Jadi teman-teman bisa menggunakan yang 4716 volt ataupun 1016 volt Atau ukuran yang lain Yang penting ukuran voltnya minimal 16 Dan mikronya Dan mikronya Basing karena ini menentukan delay atau menentukan Jeda waktu beepnya Kemudian buzzer Saya menggunakan yang 12 volt Tetapi kalau teman-teman tidak memiliki yang 12 volt Bisa menggunakan yang 3 volt dengan ditambah satu buah resistor 1 kilo Seperti ini pada bagian yang positif Kemudian satu buah dioda Dan led yang sudah dipasang resistor Karena kita memakai tegangan 12 volt Ukuran untuk resistornya 1 kilo juga Tetapi ini opsional artinya bisa tidak dipasang untuk yang ininya Langsung saja untuk cara merangkainya Seperti biasa untuk relay kita pasang diodanya Seperti ini Yang putih mendapat yang sebelah sini Kemudian Yang ini Kita jember ke sini Ke kom Jadi yang bagian ini Ini kita jember ke kom Kita akan pasang Ini telah saya pasang Jadi yang ini Ini sambung ke kom Kemudian kita ambil elko nya Satu saja Bisa menggunakan yang 4700 Ataupun yang 1000 Kita akan coba yang 4700 dulu Ini positif Yang ini negatif Jadi yang putih ini Ini negatif Untuk pemasangannya Yang negatif Yang tadi kita jember Sini Dan yang positif Yang disini Seperti ini Kemudian untuk Buzzer ya Nanti kita akan paralel Dengan Lampu LED nya Ini ada tanda positif Ini yang Ada resistor Nanti kita sambung Ke positif Dan yang ini Kesini Kita akan pasang Kabel pendek Untuk Memasang ke Relay Ini cara pasangnya Seperti ini Kemudian kita akan Pasang ke Relay nya Kita akan pasang Untuk yang positif Ini ke Sini Yang tadi Yang tadi dapat Dioda dan LK positif Kemudian untuk Yang negatif Kesini Ke NO nya Tuh kalau teman-teman Lihat ada NO ada NC ya Ini NO nya Kita akan pasang Seperti ini Kemudian untuk Ke AGI Atau ke Positif dan negatif Ini bagian yang Negatif Yang ini Kemudian yang ini Ini adalah Positifnya Negatif Positif Jadi seperti ini Ini yang negatif Kita akan uji Kemudian ini Ke Positif Seperti itu Jadi kalau misalnya Ingin dipakai Untuk Delay Pada Sakar sentuh Yang kemarin Ini adalah Keluaran Atau ke Buzzer positif Dan ini Ke Jalur Buzzer yang negatif Disini Ini yang positif Ini yang Negatif Kalau Diaplikasikan ke Delay pada Skema yang kemarin Kemudian kita akan Coba Menggunakan yang Seribu Nanti Waktu Tundanya akan Lebih cepat Ini saya pasang Untuk yang Seribu Tetapi untuk yang 4700 Tidak saya lepas Untuk membandingkan Bunyinya Jadi ini masih Belum kita Pasang Yang kita pasang Cuma jalur Bagian positif Kita akan Pasang ke Aki Ini Kita Menggunakan Yang Seribu Bunyinya Seperti itu Kalau kita Menggunakan Yang 4700 Akan seperti itu Jadi teman-teman Bisa Menggunakan Ukuran yang lain Disesuaikan Dengan Selera Jadi Untuk Elko Itu Cuma untuk Menentukan Lama Tunda Dari Suara Basarnya Sepertinya Sekian dulu teman Semoga Sedikit waktu Yang tersita ini Ada manfaatnya Untuk kita bersama Dan jangan lupa Bagian ilmu Kepada rekan Dan teman Agar Lebih banyak Lagi yang bisa Karena Seperti moto Kita Tidak harus Kaya Untuk Bisa Terima kasih Selamat menonton Dan Salam